Halo sahabat Kompas TV, saya Ihsan Sitorus, presenter program Saksi Kunci Kompas TV. Jangan lupa terus perbarui informasi Anda dengan menyaksikan informasi terbaru yang independen dan terpercaya di YouTube channel Kompas TV. Dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dari YouTube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa. Benar bahwa di dalam dua minggu ini kami sudah melakukan persidangan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang insan KPK yang kebetulan yang bersama sebagai anggota Satgas yang ditugaskan menyimpan, mengelola barang bukti yang ada pada Direkturat Labuksi yang ada di KPK. Perbuatan ini sebetulnya sudah merupakan satu perbuatan yang tergolong kepada perbuatan tindak pidana. Tetapi, walaupun ini sudah tergolong tindak pidana, tentunya dia juga merupakan perbuatan yang melanggar etik. Oleh karena itu, Dewan Pengawas. Pada hari ini, kami telah bacakan perusahaan terhadap hasil pemeriksaan terhadap kasus ini. Kasus ini adalah, duduk perkaranya adalah bahwa yang bersangkutan mengambil barang bukti yang ada pada penyimpanan barang bukti karena dia seorang anggota juga di situ, anggota Satgas, sehingga dia bisa mengambil barang bukti barang bukti dalam perkara Yahya Purnomo yang sekarang sudah menjadi barang rampasan yang harus kita lelang untuk negara. Barang bukti itu jumlahnya cukup banyak, ada empat tempat, empat. Kalau ditotal semua, bentuknya adalah emas batangan. Kalau ditotal semua jumlahnya emas batangan itu adalah 1.900 gram. Jadi, kurang 100 gram, 2 kilo. Sebagian daripada barang yang sudah diambil ini yang dikategorikan sebagai pencurian atau setidak-tidaknya penggelapan ini digadaikan oleh yang bersangkutan karena yang bersangkutan memerlukan sejumlah dana untuk pembayaran hutang-hutangnya. Nah, cukup banyak hutangnya karena ternyata yang bersangkutan ini terlibat di dalam suatu bisnis yang tidak jelas. Forex-forex itu. Oleh karena itu, maka yang bersangkutan ini kemudian kita adili tadi dan telah kita putuskan dengan bunyi amarnya bahwa yang bersangkutan melakukan satu pelanggaran kode etik tidak jujur menyalahgurakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya dan ini adalah satu pelanggaran dari nilai-nilai integritas yang ada kita atur sebagai pedoman perilaku untuk seluruh insan KPK dan karena perbuatannya sedemikian rupa menimbulkan dampak yang sangat merugikan berpotensi terjadinya juga kerugian keuangan negara dan berpotensi, bukan berpotensi, sudah terjadi bahwa citra KPK sebagai orang kenal memiliki integritas yang tinggi sudah ternodai oleh perbuatan yang bersangkutan ini oleh karena itu majlis memutuskan bahwa yang bersangkutan perlu dijatuhi hukuman berat yaitu memberhentikan yang bersangkutan dengan tidak hormat demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih atas perhatiannya jadi untuk ini saya jelaskan bahwa inisial yang bersangkutan IGA beliau adalah salah satu anggota Satgas yang ditugaskan untuk menyimpan, mengelola, mengamankan barang bukti yang ada di KPK begitu, IGAS kalau dipendekkan namanya IGAS ya inisialnya begitu IGAS temposnya ini terjadi di bulan awal Januari tahun 2020 mengambilnya ini tidak sekaligus beberapa kali nah ketahuannya pada saat barang bukti ini mau dieksekusi sekitar akhir Januari tahun 2020 Juni akhir Juni tahun 2020 begitu nah tadi sudah saya sampaikan sebagian dari barang bukti yang sudah diambil ini digadaikan tidak semua digadaikan yang lainnya disimpan mungkin belum digadaikan nantinya juga mungkin akan digadaikan kita tidak tahu tapi waktu diketahui sebagian yang digadaikan kemudian kemudian pada akhirnya barang bukti ini bulan Maret 2021 berhasil ditebus oleh yang bersangkutan dengan cara dia mendapatkan berhasil menjual tanah tanah warisan orang tuanya yang ada di Bali itulah kronologis kejadiannya ya begitu cukup nah apa nilai apanya nih nilai barang buktinya sendiri sebetulnya secara 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 fix ya kita belum tahu ya karena ini akan dinilai nanti oleh KPKNL kalau mau di lelang nanti nah beratnya yang aku tahu beratnya 1,9 kilogram 1,900 gram 1,9 kilogram dia peroleh enggak berapa uang yang diperoleh dari sini waktu menggadaikan sekitar 900 juta kan digadaikan nah dia sudah dapat tapi sudah ditebus nilai tebusannya itu kurang lebih 900 juta oke jadi sudah bisa dibayangkan lah nanti kalau dinilai berapa itu ya itu baru sebagian tuh karena gak semua digadaikan nah oke yang tadi pertanyaan yang berikut terhadap permasalah ini pimpinan KPK sudah memutuskan bahwa kasus ini dibawa kerana pidana dan dan telah dilaporkan ke pihak Polres Jakarta Selatan dan yang bersangkutan pun sudah diperiksa oleh penyidik Polres beserta juga beberapa saksi dari sini jadi kode jadi sidang kami tidak menghapuskan pidana tidak pidana tetap jalan tapi karena ini sudah merupakan pelanggaran pidana maka disampaikan kepada aparat penegak hukum kepolisian dan karena ini juga merupakan pelanggaran etik maka disidangkanlah tadi putusannya oleh Dewan Pengawas Etik jadi kami tidak campur soal soal pidana cukup ya